Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namaknya tak main-main dengan rencana memindahkan Pekan Raya Jakarta kembali ke kawasan Monas tahun depan. Jelang hari ulang tahun Jakarta 22 Juni mendatang, mereka membuat event pemanasan di kawasan Monas. Tidak tanggung-tanggung, sejak Jumat sampai Minggu, dua perhelatan digelar sekaligus. Acara tersebut adalah Pekan Produk Kreatif dan Jakarta Internasional Festival. Dua ajang ini memang sengaja digelar dan dipusatkan di kawasan Monas sebagai pemanasan atau uji coba untuk mengelar Pekan Raya Jakarta di Monas tahun depan. Kesan pesta rakan memang begitu terasa ketika kita sampai di tempat ini. Masyarakat berbaur menikmati hiburan serta berbagai stand yang menjajakan bermacam produk. Di Jakarta Internasional Festival ini misalnya, masyarakat dihibur oleh beragam pertunjukan hiburan. Bukan hanya dari Indonesia khususnya Jakarta, tapi panggung juga dihibur oleh penampilan pertunjukan dari negara lain. Tidak hanya hiburan, ajang ini juga menghadirkan stand dari berbagai negara. Sementara itu, mimpi untuk memberi tempat kepada para perajin dan pengusaha mikro diwujudkan dalam Pekan Produk Kreatif masih di kawasan yang sama. Di sini dipamerkan berbagai macam produk kerajinan, mulai dari pakaian, kerajinan tangan, dan pastinya kuliner tradisional. Harga berbagai produk ini cukup terjangkau karena mereka tidak dipungut biaya. Dengan harga tiket 2.000 rupiah, masyarakat sudah bisa menikmati berbagai hiburan ala pesta rakyat sesungguhnya. Tentunya ajang pemanasan ini begitu diapresiasi oleh warga yang berbondong-bondong datang. Meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini, seperti masih sedikitnya tempat sampah di area festival, Wakil Gubernur Ahok optimis ajang seperti ini akan dikelar secara rutin untuk memperkenalkan monas sebagai simbol Jakarta yang sesungguhnya. Bagus, ini jadi kan artinya itu bisa jadi satu objek wisata yang baru kan, dan bisa ajang promosi perkenalan antarbangsa di dunia juga. Untuk mempersiapkan perkhilatan PRJ tahun depan, selain menggelar berbagai ajang uji coba, Pemprog juga akan mempersiapkan instruktur pendukung. Di antaranya akan dibuat lahan parkir dan ruang pameran raksasa di bawah tanah, yang dapat terkoneksi juga dengan stasiun gambir. Budi Adiputro, Indra Hadi, Jakarta.